Entah kita mau ngerekam voiceover, lagi live streaming, ataupun lagi online meeting, kita bisa mengubah-ubah suara kita secara instan. Mau pake suara seram kayak gini buat ngakut-ngakut cendoran? Atau mau pake auto-tune kayak penyanyi? Biar kalo lagi ngomong suaranya merdu dan tidak valve? Awalnya saya coba-coba. Atau mau pake suara robot kayak gini? Satu orang, tapi suaranya bisa ganti-ganti. Dan di video ini, saya akan tunjukin caranya. Aplikasi pengubah suara yang akan saya pake hari ini namanya Voicemod. Kalian bisa masuk ke voicemod.net, dan aplikasi ini bisa di-download dengan gratis. Nah kita perlu daftar dulu untuk download, saya akan daftar pake akun Google saya. Saya akan pilih salah satu akun Google saya disini. Nah jadi proses daftarnya cuma gitu doang, dan kita tinggal save aja di komputer. Proses downloadnya juga gak lama, saya akan langsung install. Dan disini saya klik run, saya akan klik ok. Oke, selanjutnya tinggal klik next aja. Pilih I accept the agreement, lalu klik next lagi. Untuk tempat penyimpanan instalasinya bisa kita pilih, tapi saya akan set ke default aja. Dan aplikasi voicemod ini akan makan tempat sekitar 2,9GB. Jadi pastikan ada ruang yang cukup di storage komputer kita. Terus kita klik next lagi. Saya akan turn off ini, dan klik next lagi. Lalu klik install. Oke, kita harus tunggu prosesnya sampai beres. Nah kalau udah beres tinggal klik tombol finish disini. Oke ini tampilan voicemod saat pertama kali dibuka. Kita klik disini. Dan aplikasinya akan membuka browser, supaya kita bisa login dulu. Setelah aplikasinya kebuka, kita harus setup dulu microphone. Disini saya akan pilih microphone yang saya gunakan. Terus kita pilih juga speaker yang akan kita gunakan. Nah terus kita bisa coba bicara, dan pastikan kita juga bisa mendengar suara kita. Dan setelah itu tinggal klik tombol continue. Terus klik tombol all done disini. Nah disini ada suara-suara yang bisa kita gunakan. Tapi suara-suara yang bisa kita pilih disini tiap hari akan berbeda-beda. Untuk suara-suara yang kita lihat sekarang, hanya akan bisa dipakai sampai 24 jam ke depan. Nah kalau mau sambil dengar perubahan suaranya seperti apa, kita bisa enable opsi hear myself. Terus kalau kita ngomong, kita bisa sambil monitor suara kita. Saat ini suaranya diset ke clean, jadi suara saya belum berubah sama sekali. Nah untuk berubah suara, kita tinggal pilih aja salah satu suara yang ada disini. Coba saya pilih baby. Nah suara saya sekarang terdengar seperti baby. Kalau kembali ke suara biasa, kita bisa juga turn off disini. Nah sekarang suara saya kembali seperti normal. Kalau kita nyalain lagi, Maka sekarang suara saya berubah lagi. Saya akan coba suara yang ini. Oke suara saya sekarang sudah berubah. Nah suaranya agak sering ya. Terus saling suara, ada juga background effectnya. Kita bisa matiin background effectnya. Tinggal klik disini. Nah sekarang background effectnya sudah mati. Tapi suara saya tetap kayak gini. Kita bisa matiin voice changernya disini. Kalau dimati invoice changernya, suara saya balik lagi ke normal. Oke saya akan coba suara lainnya. Saya akan coba suara yang ini. Nah kalau suara yang ini, kedengarannya kita lagi ada di goa. Saya akan coba suara yang ini. Ini suaranya jadi kayak penyanyi. Ini saya jadi bingung mendengar suaranya sendiri. Karena gak mau berhenti bernyanyi. Guys gimana dong? Saya jadi nyanyi terus. Oke sekarang saya akan lihat menu settingsnya dulu. Nah disini kita bisa ubah-ubah lagi settingan input atau outputnya kalau perlu. Terus disini ada advanced audio setting. Coba kita lihat. Oke disini ada opsi untuk eliminate popping. Ini kalau kalian dengerin suara popping atau crackling atau suara pecah kayak gitu. Kalian bisa coba opsi eliminate popping disini. Tapi saya gak akan nyalain opsi-opsi ini. Terus kita coba lihat ke general settings. Disini ada start with window. Saya akan matiin aja. Terus disini ada keybinds. Yaitu untuk nge-set shortcut. Saya gak akan dulu nge-set shortcut sekarang. Tapi nanti saya akan tunjukin. Oke kita kembali lagi ke menu voice box disini. Nah di bagian kanan sini ada settingan. Disini kita bisa ngatur settingan untuk masing-masing suara. Nah setiap suara disini punya settingan yang berbeda-beda. Dan ini adalah settingan untuk suara The Spellcaster. Kalian nanti bisa auto-autik sendiri. Kalau saya pindah ke suara yang lain. Nah settingan suara ini beda dengan suara yang tadi. Kalau yang ini settingannya lebih banyak. Coba saya tes background efeknya. Oke guys suara yang ini settingannya lebih banyak. Jadi untuk suara Lil Mode ini ada beberapa opsi tambahan yang bisa kita pilih. Saya bisa akan pilih trap star. Oke kalau suara trap star kedengeranya seperti ini. Nah kalau untuk dark trap suaranya seperti ini. Nah untuk settingan mix ini bisa kita gunakan kalau kita mau memunculkan sedikit suara kita yang asli. Kalau mau bikin shortcut tinggal klik disini. Terus kita tekan salah satu tombol di keyboard. Saya akan set shortcut juga untuk suara clean. Nah kalian bisa set shortcut untuk masing-masing suara. Saya akan set juga shortcut buat yang ini. Nah jadi untuk berubah suara. Kita tinggal tekan tombol shortcut aja. Nah sekarang kita coba lihat menu-menu lainnya dulu. Nah disini ada soundboard yaitu sound effect. Coba saya klik yang ini. Nah di atas ini ada beberapa menu pilihan sound effects. Coba saya pindah ke sini. Nah yang prankster ini pilihan sound effectnya lebih banyak. Coba saya tes yang ini. Oke agak kaget ya. Kalau bagian yang disini adalah untuk pro. Jadi kalau yang ini tuh hanya bisa dipakai kalau kita upgrade. Kalau untuk yang free kita bisa pakai yang ada disini doang. Atau bisa coba cari ke Tuna Sound Library. And by the way kita bisa unlock suara tambahan. Caranya tinggal klik disini. Terus disini kita harus share voice mode ke Twitter atau ke Facebook. Saya akan share ke Facebook aja. Dan disini saya akan tekan tombol pause. Oke saya akan langsung close aja Facebooknya. Terus kalau kita lihat ke voice mode. Disini ada suara tambahan yang baru. Nah sekarang saya akan tunjukin cara merekam voice over dengan menggunakan voice mode. Kita bisa merekam dengan aplikasi apa aja. Tapi di tutorial ini saya akan pakai Audacity. Kita harus set dulu microphone-nya. Nah kalau kita udah install voice mode. Disini akan ada pilihan microphone voice mode virtual. Kita tinggal pilih. Oke saya akan coba rekam pakai suara The Spellcaster. Terus di Audacity tinggal klik record. Nah selanjutnya kita tinggal ngomong aja. Atau bisa juga sambil baca skrip. Coba kita dengar hasilnya. Nah selanjutnya kita tinggal ngomong aja. Atau bisa juga sambil baca skrip. Saya akan coba ngerekam suara pakai bandlab. Saya belum tahu apakah bisa atau enggak. Tapi kita akan lihat. Buat kalian yang belum pernah pakai bandlab. Kalian bisa nonton tutorial bandlab yang pernah saya buat sebelumnya. Linknya nanti akan saya pasang di deskripsi. Nah disini saya akan pilih voice audio. Oke mikrofonnya kita bisa pilih ke voice mode. Dan saya akan coba langsung rekam. Halo semua ini suara saya yang dirubah pakai voice mode. Dan saya tidak bisa berhenti bernyanyi. Oke saya rekam sedikit aja. Saya akan coba play hasilnya. Halo semua ini suara saya yang dirubah pakai voice mode. Dan saya tidak bisa berhenti bernyanyi. Nah jadi bisa kalian lihat kita bisa ngerekam suara kita pakai aplikasi apa aja. Yang penting kita bisa set mikrofonnya ke voice mode. Nah buat kalian yang mau live streaming atau recording pakai OBS. Caranya gampang banget. Kita tinggal tambah source aja disini. Terus pilih audio input source. Kita akan klik ok aja. Nah disini kita tinggal pilih mikrofonnya voice mode. Terus tinggal klik ok. Nah jadi settingannya cuma gitu doang. Selanjutnya kita bisa live streaming atau recording. Untuk ganti-ganti suara saat rekam atau streaming. Tinggal tekan aja keyboard atau shortcut dari suara yang kita inginkan. Nah untuk yang pakai streamlabs pun caranya sama aja. Kita tinggal add source disini. Terus kita pilih audio input capture. Klik add source. Saya akan cek add new source instead. Dan kita bisa kasih nama dulu. Terus tinggal klik add source. Nah disini kita bisa set tracknya kalau mau. Saya akan set ke track ketiga aja. Nah jadi settingannya simple banget. Tinggal tambah audio input capture aja. Dan kita bisa langsung live streaming. Atau recording pakai streamlabs. Sedangkan untuk pakai voice mode saat online meeting. Misalnya kita mau pakai google meet. Kita bisa masuk ke settingan disini. Terus di settingan audio. Kita set mikrofonnya aja ke voice mode. Buat yang meeting pakai zoom pun caranya sama aja. Kita tinggal masuk ke setting. Terus kita masuk ke menu audio. Dan disini kita bisa pilih mikrofon voice mode. Jadi intinya caranya sama aja. Entah kalian pakai discord atau skype. Atau aplikasi meeting lainnya. Yang perlu kalian lakukan adalah membuka voice mode. Terus tinggal di set aja mikrofon di aplikasi tersebut. Ke mikrofon voice mode. Oke that's it for today. Untuk kalian yang ingin tahu lebih jelas mengenai aplikasi pengganti wajah. Lanjutkan untuk nonton video yang ada di kiri. Dan untuk yang pengen tahu lebih jauh soal aplikasi BandLab. Lanjutkan nonton video yang ada di kanan.